Terima kasih telah menonton Hari ini kita akan cepel, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan di cepel hari ini Namun sebelumnya Ibu persilahkan Bapak Depi untuk memimpin kita di dalam doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami sehingga di hari Jumat ini kami masih bisa bangun Kami masih bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti cepel Tuhan berkati kami, berkati handphone kami, berkati sinyal kami Sehingga kami dapat mengikuti cepel dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke anak-anak, mari semuanya Ibu undang untuk bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan, mari kita angkat pujian Allah Sanggup Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Alasanku Alasanku melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Apa yang tak pernah dilihat mata Apa yang tak pernah dilihat mata Tak pernah tinggul di dalam hati Tak pernah tinggul di dalam hati Semua disediakannya Pagi yang mengasuh diri Alasanku melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Alasanku melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak pernah Oke anak-anak, saat ini kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita angkat pujian bagaikan bejana Bagaikan bejana siap dibentuk Berikan hidupku di tanganmu Dengan kurapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku alas dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah seturut kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Ku mau seperti mu Yesus Disempurnakan selalu Dalam seturut Dalam seturut kehendakmu Dalam seturut kehendakmu Dalam seturut kehendakmu Dalam seturut kehendakmu Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas anugerah dan kasih yang kau berikan pada kami Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini Dan kami sekarang akan mendengarkan chapel Kiranya Tuhan berkati hati kami Pikiran kami Agar chapel yang akan kami dengarkan Boleh memberkati kehidupan kami Berkati hambamu yang akan membawakan chapel Biarlah apa yang akan membawakan benar-benar adalah firman Tuhan Semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu Haleluya Amin Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya Semoga tetap bersuka cita ya Apalagi kalau mau mendengar firman Tuhan hari ini Nah hari ini Ibu akan membawakan sebuah kisah dari salah satu tokoh anak kitab Sebelum itu Ibu mau minta kalian untuk membaca firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 Nah Jadi disini ibu baca salah satu ayatnya saja ya Yaitu dari ayat 10 Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamankan yang hilang Nah ini tema dokusi yaitu Hidup yang diubahkan oleh Yesus Kristus Wah Jadi Tokohal kitab yang mau ibu ceritakan hari ini Yaitu seorang pemungu cukai di kerajaan Romawi Siapa yang udah tau? Siapa namanya? Yang namanya adalah Sakeus Sakeus ini adalah seorang pemungu cukai di kerajaan Romawi Nah sebelum ibu mau menceritakan tentang kisahnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang arti nama dari Sakeus ini Anak-anak Kalau kita diberikan nama oleh orang tua Pasti orang tua inginnya agar nama itu dapat mencerminkan keperibadian kita Mencerminkan perilaku kita Jadi nama itu adalah doa orang tua Nah tapi hal ini berbeda dengan Sakeus Jadi nama Sakeus ini artinya adalah tulus, bersih, suci Nah namanya itu sangat indah artinya Tetapi perilakunya sangat bertolak belakang dengan namanya sendiri Jadi Sakeus ini memiliki perilaku yang kasar, yang serakah, yang pelit, yang mencintai uang Kenapa? Karena dia seorang penguncukan Istilahnya itu seorang renternir Jadi dia tidak memperdulikan orang-orang sekitar yang kesusahan Dia tidak meminta uang, dia tidak memeras mereka Dia meminta apa yang bukan miliknya Tetapi dia mengambilnya dari rakyat Jadi namanya itu sangat bertolak belakang dengan perilakunya saat itu Nah hal ini membuat banyak orang yang jadi membenci dia Mereka tidak menyukai Sakeus ini Kenapa? Ya karena perilakunya yang buruk itu Dia serakah, dia tidak memperdulikan penderitaan orang lain Jadi nah pada saat banyak orang yang membenci dia Banyak orang yang tidak menyukai dia saat itu Karena dia itu adalah seorang Yahudi Dan dia bekerja pada kerajaan Romawi Nah saat itu kerajaan Romawi ini adalah kerajaan yang menyembah berhalap Jadi kalau orang Yahudi mengikuti kerajaan Romawi berarti mereka adalah pendosa Mereka adalah orang-orang yang tidak taat pada Tuhan Jadi baik Jadi orang akan membenci mereka Nah itu juga yang terjadi pada Sakeus Banyak yang menjadinya membenci seorang Sakeus ini sendiri Nah anak-anak menurut kalian Apakah Sakeus ini dibenci dan membuat Allah juga membenci Sakeus? Enggak ya Jadi semua orang boleh melakukan kesalahan Semua orang punya kesalahannya masing-masing Tetapi bukan berarti Allah akan membenci mereka Nah sama seperti kisah Sakeus berikut ini Apakah Sakeus akan berubah? Ayo dengarkan lagi kisahnya ya Nah jadi pada suatu ketika di saat itu Allah Yesus Kristus ini datang ke tempatnya di kota Yeriko Sakeus ini kemudian berpikir Mengapa semua orang melukurkan seorang Yesus Kristus ini? Apa kelebihan dia? Apa yang membuat dia dibanggakan? Karena dia penasaran dia pun ingin melihat kedatangan Yesus saat itu Tetapi karena dia memiliki fisik yang pendek dan rendut Dia akhirnya tidak bisa melihat secara langsung Yesus Kristus Karena terhalang oleh orang-orang saat itu Nah ia pun berpikir untuk naik ke sebuah pohon Jadi saat itu di pinggir jalan ada sebuah pohon Ia pun naik ke atas dengan keinginan agar bisa melihat Yesus Kristus saat itu Nah pohon tersebut namanya pohon arah ya Bukan bu arah tapi pohon arah Nah jadi ketika dia naik ke pohon itu Akhirnya dia bisa melihat Yesus saat itu Nah kemudian yang terjadi apa ya? Yesus yang melihat Sakeus di atas pohon Itu juga Yesus yang melihat Sakeus di pohon tersebut Akhirnya memanggil Sakeus untuk turun Dia memanggil dan meminta Sakeus untuk Untuk mengundang Yesus ini ke rumahnya Ke kediamannya Nah anak-anak orang-orang di sekitar itu Memiliki reaksi yang berbeda Mereka heran Kenapa Yesus mau pergi atau mau datang Ke rumah seorang yang berdosa Ke rumah orang yang sangat jahat di tempat itu Yang tidak disukai semua orang Nah Sakeus yang mendengar perkataan Yesus Merasa tertegur Dia merasa bahwa Wah saya ternyata masih bisa diterima oleh seorang yang luar biasa Seorang yang dieluk-elukkan Seorang yang di puja-puja Oleh semua orang Kok dia bisa datang untuk bertemu ke rumah saya Yang padahal Sakeus menyadari Bahwa dia adalah orang yang jahat di mata semua orang di tempat itu Tetapi ketika Tuhan mengatakan hal tersebut Apa yang terjadi pada diri Sakeus Ya dia jadi merasa tertegur Dan akhirnya dia merasa bahwa Saya bisa diterima Saya masih bisa dimaafkan oleh Yesus Kristus ini Kenapa? Karena bisa orang lain membenci dia Tapi justru Tuhan sendiri Datang kepadanya Untuk membawa dia Untuk sadar akan kesalahannya Sakeus pun akhirnya menyadari segala kesalahannya saat itu Ketika Tuhan sudah mengatakan hal itu Ia pun menyadari apa yang telah ia lakukan selama ini Jadi setiap semua kesalahannya Ia adalah seorang yang pemerah Seorang yang serakah Seorang yang melakukan kejahatan di mata masyarakat Saat itu pula Ia akhirnya sadar Ia mau berubah Ia mau melakukan kebaikan Jadi ia menyadari Ia menyadari bahwa Tuhan bisa menerima dia kembali Sekalipun banyak kesalahan yang sudah ia lakukan saat itu Nah Dan pada akhirnya Dia tidak hanya menyadari kesalahannya Tetapi Dia juga berjanji Bahwa ia akan mengembalikan semua yang sudah diambilnya Dari rakyat-rakyat miskin Jadi Saat dia menjadari sebagai pengumun cukai Saat dia mengambil semua apa yang bukan miliknya dari rakyat miskin Ia berjanji akan mengembalikannya lagi Tapi Tidak hanya mengembalikan Ia bahkan mengembalikan dengan empat kali lipat Lebih banyak dibanding apa yang dia ambil Jadi misalnya kalau dia mengambil cuma satu juta Dia mengembalikan kepada orang tersebut empat juta Nah Bayangkan Betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengubah hati seorang Sakyus Ya padanya Sakyus ini orang yang jahat, orang yang selaka Tapi ketika ia bertemu Tuhan Ia menyadari kesalahan Dan ia mau tunduk dan taat terhadap perintah Tuhan Nah anak-anak dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari Nah yang pertama Tuhan akan memberikan kasih kepada semua orang Sekalipun kita melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan Kita mau menyadari kesalahan kita Kita mau bertobat Tuhan akan selalu membuka tangannya untuk kita semua Nah yang kedua Jangan mencintai harta duniawi Seperti Sakyus ini Dia sangat membangga-banggakan uang yang dia miliki Dia merasa dengan uang yang dia miliki Dia bisa mendapatkan segalanya Dia bisa membeli apapun Dia bisa hidup senang, hidup bahagia Tapi Uang tidak akan selamanya ada Suatu saat semua itu akan hilang dari kehidupan kita Tapi kalau kita mencintai Tuhan Kita mengikuti kendak Tuhan Kita melakukan banyak-banyak Hidup kita pasti akan selalu bahagia Jadi Jangan pernah kalian mencintai hal-hal duniawi Atau mencintai harta kita Benda-benda kita yang kita miliki Tidak Tapi Cintalah Tuhan dengan 10 hati kalian Maka hidup kalian akan selalu diberkati Oke Nah Demikian Cerita hari ini Semoga Kisah dari Sakyus ini Dapat memberkati kita semua Dan semakin Menolong kita Untuk bisa Melakukan segala sesuatu Sesuai dengan kandang Tuhan Oke Terima kasih anak-anak Tuhan berkati Tetap semangat ya Oke Anak-anak Demikian permantuan hari ini Sebelum selesai Dia akan tutup kita di dalam doa Mari kita berdoa Allah yang mengakasih Terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami Untuk mendengarkan permantuan Biarlah permantuan yang kami dengar Dapat kami Aplikasikan dalam kehidupan kami Dan membuat kami semakin sadar Untuk terus Melakukan sesuai Segala sesuatu Sesuai dengan kandang Tuhan Kami serahkan kehidupan kami Kedalam tanganmu Berkati aktivitas kami selanjutnya Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pagi beropat diru ketiganya yang desa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang desa. Haleluya, ketiganya yang desa. Haleluya, ketiganya yang desa. Haleluya, ketiganya yang desa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.